...genocide ataukah etnik-emsi. Kalau memang dua puan itu ya ditanyakan memang tidak akan jadi kapan-kapan juga itu. Baru sehari dilantik jadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra langsung menuai sorotan publik. Penyebabnya adalah pernyataan Yusril yang menyebut periswa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 22 Oktober Yusril menjelaskan alasannya menyebut tragedi 1998 tak masuk pelanggaran berat. Menurutnya, kala itu tak ada genosida dan pembantaian etnis yang terjadi saat lengsernya Presiden Soeharto itu. Meski begitu Yusril menyatakan akan mengecek rekomendasi Komunas HAM terkait hal ini. Yusril menegaskan bahwa dirinya cukup dipaham dengan pengadilan HAM terlebih dia sendiri yang mengajukan Undang-Undang Pengadilan ke DPR kala itu. Sehingga dirinya mengerti hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai monedekat diaturah dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Lebih lanjut, dikatakan Yusril bahwa pemerintahan Presiden Prabowo-Spianto akan mengkaji semua dugaan pelanggaran HAM termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Kongas HAM. Yusril meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan. Prof, kemarin kan perlihatan Prof menjadi pola ini Prof yang tidak termasuk dalam berat ini gimana Prof? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Kepada Pemimpinan. Kepada Pemimpinan itu tidak unik diilasakan bahwa ini ada kata-kata saya berkait dengan masalah genocide atau etnik. Kalau memang dua puan itu yang ditanyakan memang tidak menjadi saya cukup paham terhadap penanggungan pengadilan HAM saya sendiri yang pernah itu mengajukan pengadilan HAM DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang beratnya untuk kita menemukan pengadilan HAM kita sendiri ya, untuk beritahkan untuk baiknya semuanya dan juga apa-apa yang sudah diserahkan untuk beritahkan dan juga berkomunikasi-komunikasinya dengan maksudnya saya akan berkomunikasikan HAM dan berkomunikasikan dengan kata-kata untuk menaah dan mengajari program berkomunikasi tentang bagaimana perhatian di dunia masyarakat dan mengambil bagaimana sikap pemerintah kita ke depan itu sesuatu yang kita berubah dan kita berkoderasikan ada pun pernyataan Yusril yang kemudian menuai polemik ini disampaikannya sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Senin 21 Oktober di sana Yusril mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menurutnya kekerasan yang masuk pelanggaran HAM berat adalah genosida kekerasan jenis tersebut terjadi di masa kolonial ada pun Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo pada 11 Januari 2023 telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi di Indonesia hal ini disampaikan Jokowi seusai menerima laporan dari tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia tak hanya mengakui Jokowi juga menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu pelanggaran HAM berat yang diakui kepala negara kala itu adalah perisiwa 1965 1966 saat pembantaian orang-orang yang dituduh pendukung komunisme lalu penembakan misterius perisiwa Talang Sari Lampung perisiwa Rumuh Gedong dan Posatis Aceh penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998 kerusuhan Mei 1998 perisiwa Trisakti dan Semanggi 12 kemudian pembunuhan Dukun Santet Banyuwangi perisiwa Simpang KKA perisiwa Wasior Papua perisiwa Wamena dan perisiwa Jambu Kepok Aceh Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia